Jembatan Francis Scott K. di kota Baltimore, Amerika Serikat, ambruk setelah sebuah kapal menabraknya. Hal itu diungkap oleh Otoritas Transportasi Maryland pada Selasa 26 Maret 2024 pagi. Jembatan Francis Scott K. cukup ikonis. Jembatan ini juga dikenal sebagai Otter Harbor Bridge. Jembatan Francis Scott K. adalah jembatan rangka terus-menerus yang mencakup sungai Patapsco dan merupakan bentang terpanjang ketiga dari setiap jembatan rangka terus-menerus di dunia. Jembatan ini dibuka pada tahun 1977 dan dinamai Francis Scott K., penulis Star Spanglet Banner. MTA kemudian mendesak para pengguna lalu lintas untuk menghindari rute di atas sungai Patapsco. Sebelumnya, MTA telah mengatakan bahwa jalur antar negara bagian di kedua arah ditutup karena insiden di jembatan dan lalu lintas dialihkan. Seorang juru bicara polisi dari Departemen Kepolisian Baltimore mengatakan kepada NBC News bahwa kemungkinan ada orang-orang yang tenggelam di sungai. Situs web pemantau kapal Marine Traffic menunjukkan sebuah kapal kontainer berbendera Singapura bernama Dali berhenti di bawah jembatan pada selasa pagi. Sementara itu diberitakan BBC, Wali Kota Baltimore Brandon Scott mengaku telah mengetahui insiden di jembatan Francis Scott K. di kota tersebut dan telah menghubungi pihak berwenang setempat. Belum ada laporan adanya korban jiwa runtuhnya jembatan dini hari tadi. Namun, tujuh orang dan beberapa kendaraan dilaporkan masuk ke dalam air. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Jangan lupa tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!